assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat youtube ku di video kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah informasi terbaru ya cara mengatasi tidak bisa download aplikasi di playstore karena ruang penyimpanan tidak cukup nah ini masalah ini sering terjadi untuk pengguna setiap pengguna HP Samsung terutama ya HP Samsung j2 frame ini ya yang saya pegang ini di sini saya langsung aja kreatoriannya biar tidak berlama-lama bahasa-bahasinya ya sahabat semua di sini secara sangat mudah banget di sini saya akan langsung kasih contoh di sini video ini saya tidak akan skip ya biar jelas dan nyata hasilnya sini akan saya kasih kontrol saya akan mendownload sebuah aplikasi Instagram dari playstore seperti ini dan kita insta Oke disini langsung ada keterangan ini tertunda ya ini kayaknya kepada kagak gak bakalan bisa ya Oke kita tunggu saja sampai ini beneran nggak bisa kita kita usap bagian layar ini ada keterangan ruang tidak dapat pengen aplikasi ruang di perangkat tidak cukup untuk pengintar Instagram Oke kita lewat aja nah disini saya akan kasih trik dan caranya jadi simak aja setelahnya sampai selesai biar sahabat semua tidak ada kesalahan dalam ntar melakukan atau mempraktekan di tutorial ini langkah yang pertama kita masuk aja ke bagian Google Chrome ya kita klik ada Google Chrome kemudian di sini kita setting dulu Google Chrome ini agar penyimpanan atau hasil download seakan kita lakukan ini langsung tersimpan di kartu SD jadi ini langsung kita bubuk Google Chrome kemudian disini kita klik yang titik tiga di pojok kanan atas kemudian klik di bagian setelan kemudian disini kita scroll ke atas seperti ini disini ada terlihat ambil fitur menu download di bagian yang saya kasih tanda penuh kita klik yang bagian download ini kemudian disini lokasi download silahkan jika di HP sahabat semua ada di bagian download seperti ini silahkan pindahan pindahkan ke bagian yang kedua ini kartu sekuat digital itu langkah yang pertama yang sahabat hidup semua harus lakukan kemudian kita klik selesai kemudian kita kembali dan apabila di HP sahabat semua tidak ada tampilannya tidak sama seperti ini itu artinya Google Chrome ke sahabat semua itu harus diperbarui dulunya biasanya kalau untuk perbarunya itu ada di pojok kanan atas ya biasanya itu silahkan klik aja perbarui jadi harus diperbarui jika tidak ada menu download kaya tadi ya lokasi penyimpanan harus diperbarui dulu Oke langsung ke tips berikutnya disini kita harus mendownload sebuah aplikasi Google Google Chrome ini yang namanya aplikasinya itu adalah apkpure.com seperti ini apkpure.com kita klik aja langsung masuk kita tunggu sampai kebuka kita tunggu sampai kebuka kita klik cari apkpure.com di sini tampilkan yang paling atas ini ada tampilan apkpure.com download apk free online downloader kemudian kita klik aja nah disini ada bagian menu unduh silahkan aja klik unduh oke di sini ada keterangan download v3 17,6 MB ya kemudian disini kita lihat di ini yang tambahkan apkpure ke layar utama kita klik aja Oh kita bakal dulu maksudnya sini kita klik dulu yang menu download di sini ada pilihan download aplikasi ke kartu sekut digital karena kita tadi sudah menyettingnya sebelum kita melakukan trik ini dan kita klik download di sini ada keterangan jenis pelin dapat memiliki ini tidak apa-apa kita ketika jawab ke ini tidak akan apa-apa ini biasa karena kita mulai dia download langsung dari gopastur ya notifikasi biasa seperti ini kita klik aja oke dan proses pada downloadnya sudah dimulai kita tunggu sampai proses downloadnya selesai sambil menunggu proses downloadnya ya selesai untuk yang belum subscribe silahkan aja jangan ragu-ragu tekan tombol subscribe ya karena subscribe itu gratis kita tunggu proses downloadnya sampai selesai selamat menikmati ini dia sahabat semua proses downloadnya udah selesai dan kita usap seperti ini disini ada keterangan download selesai kemudian kita klik seperti ini disini kemudian kita klik yang bagian pasang nah kita tunggu proses pemasangannya sampai selesai 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 ini proses pemasangannya masih berlangsung dan Oh ya ini juga tergantung kecepatan internet ya sahabat cuma cepat atau lambatnya ini juga tergantung kecepatan internet juga ya Oke ini dia proses pemasangannya sudah selesai sekarang kita sing langsung aja klik buka Oke ini apk pionnya langsung kebuka kita tunggu selesai sampai ke proses berikutnya sampai ke proses berikutnya oke ini adalah tampilan awal seperti biasa kalau ada perizinan silahkan aja klik yang bagian izinkan kemudian klik izinkan seperti ini nah langkah selanjutnya kita melanjutkan kita mau seperti saya tadi mau mendownload ini Instagram ya tapi semua kita klik aja di bagian pencarian disini kita klik dan kita ketikan Instagram kita cari kita cari kita tunggu sampai proses pencariannya selesai oh ini jaringannya lagi errornya kayaknya kita tuliskan lagi Instagram nah disini sudah ada tampilan awal pas kita klik Instagram ya tadi jaringannya lagi error ya sahabat semua disini kemudian kita tunggu sampai benar-benar kebuka ya ini jaringannya lagi errornya hari kurang bagus oke sekarang ini dia sudah tampil aplikasi Instagram dan disini bisa dilihat-lihat ya secara cuma ada aplikasi snack video ada aplikasi yang lainnya jadi bisa di download tidak silahkan aja pilih yang kalian akan download sekarang langsung aja klik yang bagian install oke ini dia proses penonton Instagram sudah selesai ya sahabat semua teman-teman disini ada keterangan apakah anda ingin memasang aplikasi ini silahkan klik aja pasang seperti ini dan kita buka dan kita buktikan apakah benar aplikasi Instagram ini bisa di download walaupun dari saat kita mau download dari Google Flashstore dari Flashstore ya maksudnya ya ini tidak bisa di download karena ruang penyimpanan kita tidak cukup oke sekarang proses pemasangan sudah selesai dan sekarang kita langsung klik aja yang bagian oven ininya atau buka ya nah bisa dilihat ya semua ini aplikasi Instagram ini sudah kita bisa download terima kasih